Intro Bismillahirrahmanirrahim Babul Istisna'i Babul Istisna'i Bab menerangkan tentang istisna Istisna bahasa Indonesianya Pengecualian Mengecualikan Pengecualian atau Mengecualikan Yaitu Mengeluarkan Jadi maksudnya Mengecualikan adalah Mengeluarkan Mengeluarkan dari pengertian Jadi Mengecualikan itu Sama juga dengan Al-Ikhroj Mengeluarkan Babul Istisna'i Bab menerangkan istisna Huwa yaitu Istisna'i yaitu Al-Ikhroj Mengeluarkan Bi'illah Dengan lafaz illa Dengan lafaz illa Artinya kecuali Atau salah satu Saudara-saudara illa Atau salah satu Saudara-saudara illa Yang juga Artinya Kecuali atau Selain Artinya sama Kecuali atau Selain Wah huruful istisna'i Samaniyatun Wah huruful istisna'i Samaniyatun Huruf istisna'i itu Ada delapan Huruf istisna'i itu Ada delapan Huruf yang digunakan Untuk Mengecualikan Ada delapan Wahia Yaitu Illa Yang pertama adalah Illa Huruf yang Pertama Illa Nahu Contohnya Qaumal qaumu Illa zaidan Qaumal qaumu Illa zaidan Kaum itu Berdiri Kecuali Zaid Kaum itu Berdiri Kecuali Zaid Faqaumal qaumu Faqaumal qaumu Maka Kalimat Kaumal qaumu Adalah Fi'lun Wa fa'ilun Fi'il fa'il Kaumal fi'il Al qaumu Fa'il Wa illa Illa Adalah Ada Tustisna'in Alat Pengecualikan Alat Mengecualikan Jadi Atau huruf Untuk Mengecualikan Wa zaidan Kata zaidan Mansubun Bi'illa Dinasobkan Dengan Illa Alastisna'in Karna Istisna Karna Istisna Jadi Dinasobkan Karna Istisna Jadi Istisna itu Dibaca Nasob Wa goiru Kata goiru Selain Atau Kecuali Nahu Contohnya Kaumal qaumu Goiru Za'idin Kaumal qaumu Goiru Za'idin Kaumal qaumunya Sama Fi'il fa'il Fa goiru Maka kata Fa goiru Maka kata Goiru Mansubun Dinasobkan Alal Istisnai Karna Istisna Jadi Goiru Itu Mengapa Nasob Karna Istisna Wa zaidin Kata zaidin Mudofun Ilaihi Adalah Mudof Ilai Jadi Zaid Adalah Mudof Ilai Goiri Egoiro Za'idin Zaidin Mudof Ilai Mudofnya Goiro Wasiwa Kata Siwa Artinya Sama Selain Atau Kecuali Waswa Kata Siwa Wasawa Un Kata Sawa Un Itu Semua Artinya Selain Atau Kecuali Nahu Contohnya Komal Kaumu Siwa Zaidin Komal Kaumu Siwa Zaidin Komal Kaumu Itu Fi'il Fa'il Sehingga Tidak Ditulis Fasiwa Fasiwa Maka Katasiwa Mansubun Dibaca Nasob Alal Istisnai Karna Istisna Bifathatin Muquddarotin Dengan Fathah Yang Dikirakirakan Alal Alifi Atas Alif Litta Azuri Karna Halangan Berharokat Alif Itu Uzur Berharokat Alif 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 Lajinah Jadi Alif Lajinah Itu Atau Alif Secara Umum Adalah Uzur Berharokat Jadi Tidak Tidak Terlihat Fathahnya Wazaydin Kata Zaidin Mudokun Ilaihi Adalah Mudok Ilaih Berikutnya Wahola Waada Wahasha Adatul Istisna Berikutnya Huruf Istisna Berikutnya Adalah Kata Kola Ada Dan Hasha Nahu Contohnya Kaumal Kaumal Kaumu Kola Zaidan Kaumal Kaumal Kaumu Kola Zaidan Kaum itu Berdiri Kecuali Zaid Kaum itu Berdiri Kecuali Zaid Wa Ada Amron Itu Sebetulnya Kaumal Kaumu Ada Amron Begitu Maksudnya Kaum itu Berdiri Kecuali Amr Wa Hasha Bakron Maksudnya Adalah Kaumal Kaumu Hasha Bakron Kaum itu Berdiri Kecuali Bakar Jadi Ada Tiga Kalimat Disitu Fakola Maka Katahola Fi'lun Maldin Adalah Fi'il Madi Wa Fa'il Fa'ilnya Adalah Domirun Domir Ya'udu Yang Kembali Alal Ka'imi Atas Orang Yang Berdiri Al-Maf'umi Yang Difahami Min Kaumal Kaumu Dari Kata Kaumal Kaumu Wa Zaidan Kata Zaidan Mansubun Dinasabkan Alal Maf'uliyyati Alal Maf'uliyyati Karena Sebagai Maf'ul Bi'khala Dengan Lafad Kholak Maf'ulnya Lafad Kholak Wahu Wastisnaun Yaitu Istisna Filma'na Di Dalam Makna Wahu Kholak Itu Istisna Istisna Filma'na Di Dalam Makna Ay Yaitu Izil Makna Karena Artinya Adalah Jawazal Kaumu Zaidan Jawazal Kaumu Zaidan Orang Yang Berdiri Itu Melewati Zaid Melampaui Zaid Orang Yang Berdiri Itu Melewati Atau Melampaui Zaid Maksudnya Zaid Tidak Dihitung Jawazal Melampaui Atau Melewati Al-Qaimu Orang Yang Berdiri Itu Zaidan Zaid Jadi Kalimat Kalimat Kesimpulannya 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 Adalah Mustasna Itu Secara Umum Dibaca Masuk Alas Fisna Ada Ada Zaidan ini Dibaca Nasod Alas pisnain Karena istisna Jadi ini dibaca Nasod karena istisna Kadang-kadang karena istisna Adalah Woiro Zaidin Ini mudok ilai Woiro dibaca Nasod Karena alas Alas istisna Jadi ini dibaca Nasod Karena istisna Karena sebagai istisna Jadi karena sebagai istisna Bisa mustasna Bisa adatul istisna Jadi karena dibaca Nasod Karena istisna Itu bisa Ternyata bisa mustasna Bisa adatul istisna Begitu Selanjutnya Fal mustasna Maka mustasna dengan illa Yang dikecualikan dengan illa Jika kalam itu Sempurna Jika kalam itu Sempurna dan tidak Nafi Nanti ada penjelasannya Di bawahnya Tam itu Mustasna dan mustasna Minggunya disebut Mujab itu Bukan Bukan Nahi Bukan istisna Jadi Mustasna itu Dibaca Nasod Jika Mustasna dengan illa itu Dibaca Nasod Jika kalamnya adalah Tam dan Mujab Tam dan Mujab At-tamu Tam adalah Al-lazi Zukiro Fihi Al-mustasna Wal-mustasna Minhu Yang disebut Di dalam Kalimat itu Di dalam kalam itu Mustasna Dan mustasna Minhu Jadi yang dinamakan Tam adalah Mustasna Disebut Mustasna Minhunya disebut Ini disebut Kalam Tam Karena Mustasna Minhunya ada Mustasnanya ada Disebut Kalam Tam Wal-mujabu Mujab Hua Yaitu Al-musbatu Yang tetap Ay Yaitu Yang dimaksud Tetap Adalah Tidak dimasuki Oleh Nafi Nahi Dan Istifham Nafi Artinya Tidak Nahi Artinya Larangan Istifham Artinya Pertanyaan Jadi Kalam Musbat Sama dengan Kalam Mujab Dalam redaksi Lain Musbat Dalam redaksi Disini Mujab Mujab Dan Musbat Itu Pengertiannya Sama Yaitu Kalam Yang tidak Didahul Nafi Tidak Didahul Nani Dan Tidak Dimasuki Oleh Istifham Nah Contohnya Komal Komu Illa Zaidan Kata Komal Komu Illa Zaidan Ini Juga Disebut Kalam Mujab Disebut Kalam Mujab Atau Kalam Musbat Karena Tidak Ada Nafi Tidak Ada Mahkoma Lalu Tidak Ada Pertanyaan Apakah Lalu Tidak Ada Perlarangan Nah Ini Tidak Ada Disini Maka Ini Dinamakan Sekala Merja Nah Nah Contohnya Komal Komu Illa Zaidan Kalimat Komal Komu Illa Zaidan Kaum Itu Berdiri Kecuali Zaid Maka Kalimat Komal Komu Adalah Fi'il Wa Fa'il Adalah Fi'il Dan Fa'il Wa Illa Illa Adalah Adat Ustisna'in Huruf Mengecualikan Wazaydan Kata Zaidan Mansubun Dibaca Nasop Alal Istisnai Karena Mustasna Karena Istisna Dibaca Nasop Karena Istisna Bi'illa Dengan Illa Contoh berikutnya Wa Khorojan Nasu Illa Amron Orang-orang Keluar Kecuali Amr Orang-orang Keluar Kecuali Amr Bua Contoh itu Contoh Khorojan Nasu Illa Amron Itu Demir Bua Kembali Khorojan Nasu Illa Amron Masalah Menyerupainya Menyerupainya Itu Maksudnya Adalah Komal Kaum Illa Zaidan Jadi Bua Kembali Khorojan Nasu Illa Amron Masalah Menyerupainya Bu Itu Kembali Komal Kaum Illa Zaidan Fil Irobi Di Dalam Irob Jadi Menyerupai Di Dalam Irob Jadi Irob Tidak Disebut Lagi Karena Sama Irob Nya Masing-masing Dari Dua Contoh Itu Dua Contoh Itu Adalah Komal Kaum Illa Zaidan Dan Khorojan Nasu Illa Amron Tamun Kalam Tam Mujabun Kalam Mujab Yajibu Fihi Wajib Wajib Pada Kalimat Itu Nasbul Mustasna Nasobnya Mustasna Jadi Wajib Nasobnya Mustasna Jadi Lapat Zaidan Dan Amron Wajib Dibaca Nasob Wa Inkanal Mustasna Min Jinsil Mustasna Minhu Jika Mustasna Itu Dari Jenis Mustasna Minhu Yusammal Istisna Mutfasilan Maka Istisna Itu Dinamakan Mutfasil Maka Dinamakan Istisna Mutfasil Kal Misal Laini Seperti Dua Contoh Itu Seperti Dua Contoh Itu Komal Komu Ila Zaidan Kor Janasu Ila Amron Zaidan Termasuk Jenis Kaum Amr Termasuk Jenis Manusia Wa Wa Inkana Min Huairi Jinsihi Dan Jika Mustasna Itu Tidak Termasuk Dari Jenis Mustasna Minhu Yusammal Maka Dinamakan Mun Kotian Istisna Mun Koti Maka Dinamakan Istisna Mun Koti Kaumal Kaumu Ila Himaran Kaum Itu Berdiri Kecuali Keledai Nah Keledai Bukan Kaum Bukan Termasuk Jenis Kaum Maka Dinamakan Istisna Mun Koti Jadi Istisna Ada Dua Mutasil Dan Mun Koti Kita Harus Tahu Mutasil Itu Jika Yang Dikecualikan Sama Dengan Pengecualian Sama Jenis Nah Mun Koti Adalah Jika Yang Dikecualikan Berbeda Dengan Pengecualian Nah Itu Namanya Mun Koti Yang Populer Dalam Al-Quran Adalah Sajadal Malaikat Illa Iblis Nah Itu Illa Iblis Mungkoti Itu Mungkoti Fasajadu Illa Iblis Iya Sajadal Malaikat Illa Iblis Malaikat Malaikat Sujud Kecuali Iblis Nah Itu Mungkoti Iblis Tidak Sujud Nah Itu Mungkoti Iblis Bukan Dali Malaikat Bukan Termasuk Selanjutnya Wain Dan Tam Nah Manfi Kita Harus Paham Tam Juga Harus Paham Jazafihil Badalu Maka Boleh Di Dalamnya Badal Manasbu Dan Nasob Al Istisnai Atas Istisna Maka Boleh Kedudukannya Badal Atau Istisna Mahkoma 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 Kownu Nafi Manfi Dan Tam Disukup Dua-duanya Maka Ini Boleh Badalnya Ini Boleh Nasob Karna Istisna Jadi Mahkoma Kownu Ila Zaidan Boleh Al Ini Rofa Zaidan Badal Atas Istisna Mahkoma Malkomu Ila Zaidan Al Ila Zaidan Nah Ini Rofa Maka Ini Rofa Badal Ya Ini Badalnya Ini Ini Yang Ini Yang Keduduk Jadi Boleh Makkoma Malkomu Ila Zaidan Makkoma Malkomu Ila Zaidun Gitu Karena Sebagai Badal Yakni Yaitu Annal Kalam Annal Kalamat Tama Bahwa Kalam Tam Ila Ila Jika Didahului Oleh Nafi Dan Menyerupai Nafi Adalah Sibhun Nafi Dan Yang Menyerupai Nafi Yaitu Sibhun Nafi Yang Menyerupai Nafi Kan Nahi Nahi Wal Istifham Wal Istifhami Dan Istifham Jazah Maka Boleh Film Mustasna Di dalam Mustasna Al Annasbu Alal Istisnai Nasob Karena Istisna Wal Itzba Wal Itzba'u Wal Itzba'u Atofnya Ke Annasbu Nasob Atas Istisna Wal Itzba'u Dan Mengikuti Alal Badali Yati Karena Sebagai Badal Wahual Mukhtaru Dan Itu Yang Dipilih Dan Dia Yang Dipilih Maksudnya Sebagai Badal Adalah Mukhtar Lebih Utama Jadi Malkom Malkom Illa Zaidun Itu Mukhtar Lebih Utama Dipilih Ya Jadi Kalau Nafi Mustasna Dan Mustasna Minhunya Ada Maka Pilihannya Boleh Nasob Karena Istisna Boleh Sebagai Badal Nah Sebagai Badal Itu Adalah Mukhtar Terpilih Lebih Utama Contohnya Maka Malkom Malkom Illa Zaidun Maka Malkom Malkom Illa Zaidun Bir Dengan Rafa Badalun Minal Qawmi Badalun Minal Qawmu Badal Dari Kata Al Qawmu Badal Ba'din Min Kullin Badal Ba'du Min Kul Badal Ba'du Min Kul Sebagian Dari Keseluruhan Wal Aid Domir Yang Kembali Aid Adalah Domir Yang Kembali Dikira Kirakan Ay Yaitu Min Hum Dari Mereka Jadi Aid Adalah Dikira Kirakan Kalau Dizohirkan Adalah Min Hum Berbunyi Min Hum Wa Zaidan Maksudnya Ma'akomal Ka'umu Illa Zaidan Bin Nasbi Dengan Nasob Alastisnai Karena Kistisna Karena Istisna Ya titik Jadi Boleh Boleh Badal Disini Rofa Boleh Nasob Karena Istisna Itu Adalah Contoh Yang Nafi Ada Yang Menyerupai Nafi Atau Menyerupai Nafi Dianggap Nafi Sebetulnya Hanya Nafi Tapi Ada Yang Menyerupai Nafi Yaitu Nahi Dan Istifham Nahi Dan Istifham Itu Dianggap Menyerupai Nafi Contoh Nahi Tidak Berdiri Seorangpun Kecuali Zaid Dan Kecuali Zaid Maksudnya Ini Dua Kata Saya Penggal Jadi Dua Kata Layakum Ahadun Illa Zaidun Layakum Ahadun Illa Zaidan Itu Dua Kata Yang Saya Penggal Tidak Berdiri Seorangpun Kecuali Zaid Tidak Berdiri Seorangpun Kecuali Zaid Illa Zaidun Boleh Illa Zaidan Boleh Nah Ini Contoh Nahi Oh iya Layakum Salah Nahi Berarti Harangan Jangan Berdiri Seorangpun Jangan Berdiri Seorangpun Kecuali Zaid Nah Jadi Layakum Jangan Berdiri Seorangpun Kecuali Zaid Itu Nahi Diserupakan Dengan Nafi Jadi Boleh Zaidun Karena Badalnya Ahadun Boleh Zaidan Karena Alal Istisna Karena Istisna Wa Misalul Istifhami Contoh Istifham Adalah Boleh Boleh Zaidan Tempat Bolehnya Dua Perkara Ini Jika Istisna Adalah Mut Tasil Jadi Tempat Bolehnya Dua Perkara Ini Jika Istisna Adalah Mut Pasil Jadi Boleh Jika Istisna Mut Pasil Wa Inkana Munkotian Jika Istisna Munkoti Wajaban Nasbu Maka Wajib Nasob Jadi Maka Wajib Nasob Wainta Qoddamahu Nafyun Aw Wainta Qoddamahu Nafyun Aw Sibhuhu Nahmu Ma Qomal Qomu Illa Himaron Contohnya Ma Qomal Qomu Illa Himaron Kaum Itu Tidak Berdiri Kecuali Keledai Maka Keledai Harus Nasob Karena Istisna Munkoti Karena Istisna Munkoti Sehingga Tidak Boleh Sebagai Badal Harus Himaron Karena Istisna Munkoti Tidak Boleh Redaksi Illa Himaron Birrofi Dengan Rofa Itu Tidak Boleh Karena Istisna Munkoti Himar Itu Bukan Bagian Dari Kaum Maka Disebut Munkoti Hadha Maghab Maghab Jumhur Arab Ini Adalah Maghab Mayoritas Arab Mayoritas Ulama Mayoritas Arab Wa Ajaza Dan Membolehkan Jadi Ada Ada Yang Membolehkan Banu Tamim Fihil Ibedal Aydon Wa Ajaza Dan Membolehkan Banu Tamim Yaitu Banu Tamim Fihi Di dalam Redaksi Itu Di dalam Kalimat Itu Al-Ibda Labadal Aydon Juga Jadi Menurut Bani Tamim Tidak Jadi Menurut Bani Tamim Tidak Tidak Boleh Illa Himaron Atau Himarun Jadi Ada Pengecualian Kan Kita Berdasarkan Orang Arab Mayoritas Arab Tidak Boleh Illa Himarun Tapi Bani Tamim Membolehkan Boleh Himaron Atau Illa Himarun Begitu Ya Ini Tidak ada Perbedaan Pendapat Jika kita Sudah Pusing Ditambah Perbedaan Pendapat Jadi Kita Harus Paham Dulu Teliti Jadi Ini Diteliti Lagi Di rumah Lalu Ditambah Dengan Contoh Contoh Yang Kita Buat Sendiri Untuk Menguatkan Kaedah Kita Kalau Tidak Begini Tidak Bisa Jadi Kalau Kita Disini Lalu Tidak Dibuka Lagi Itu Sudah Lupa Selanjutnya Jika Kalam Itu Nafis Maka Iropnya Berdasarkan Kedudukan Amil Amil Itu Nafis Itu Berarti Tidak Ada Mustasna Minhunya Itu Namanya Nafis Ininya Tidak Ada Kalau Tan Itu Mustasna Dan Mustasna Minhunya Ada Kalau Nakis Mustasna Minhunya Tidak Ada Maka Kedudukan Ini Berdasarkan Amil Kedudukannya Berdasarkan Amil Yakni Iza Kanal Kalam Nafison Yaitu Jika Kalam Itu Nakis Bi Adami Fikril Mustasna Minhu Dengan Tidak Ada Menyebutkan Mustasna Minhu Kanal Mustasna Ala Hasabil Awamil Awamil Lati Koblahu Maka Mustasna Itu Menurut Amil Amil Yang Sebelumnya Maka Mustasna Itu Menurut Berdasarkan Amil Amil Yang Sebelumnya Itulah Kedudukannya Ma Foma Illa Zaidun Saya Tulis Nanti Meskipun Dijelaskan Di Disarahnya Ma Polat Illa Zaidun Ma Polat Illa Zaidun Tidak Berdiri Kecuali Zaid Berdiri Ini Fiil Fiil Ini Harus Ada Failnya Failnya Tidak Ada Maka Mustasna Inilah Failnya Maka Nah Ini Yang Disebut Dengan Napis Mustasna Mimun Tidak Disebut Tidak Berdiri Kecuali Zaid Maka Zaid Failnya Maka Ini Rofa Karena Sebagai Fail Tidak Berdiri Nah Ini Fiil Tapi Tidak Ada Failnya Maka Mustasna Sebagai Fail Jadi Jadi Dibaca Rofa Karena Sebagai Fail Karena Napis Tidak Ada Mustasna Mimun Fiil Butuh Fail Failnya Tidak Maka Illa Zaidun Inilah Failnya Jadi Zaidun Dibaca Rofa Kita Lanjutkan Nah Nah Contohnya Ma Komah Illa Zaidun Kalimat Ma Komah Illa Zaidun Tidak Berdiri Kecuali Zaid Fama Makama Adalah Nafiatun Nafi Tidak Atau Meniadakan Komah Fiil Fiil Yat Lubu Failan Yang Menuntut Adanya Fail Wa Illa Illa Adalah Adatustisna In Hur Huruf Istisna Mul Ghatun Yang Tidak Beramal Mul Ghatun Bahasa R Terjemahannya Ada Lanjutannya La Amal Tidak Amal Tidak Ada Amalan Baginya Tidak Ada Amalan Baginya Jadi Mul Artinya Tidak Beramal Mul Artinya Tidak Beramal Mul Hotun Kosong La Amal Tidak Ada Amalan Baginya Lian Nama Qablaha Yat Lubu Mab Daha Karena Apa-apa Yang Sebelumnya Menuntut Apa-apa Yang Sesudahnya Apa-apa Yang Sebelumnya Adalah Fi'il Menuntut Apa-apa Yang Sesudahnya Yaitu Adanya Fa'il Wa Zaidun Fa'ilun Dan Zaid Sebagai Fa'il Jadi Zaid Sebagai Fa'il Istisna Adatul Istisna Mulho Atau Tidak Beramal Saya Saya Tidak Memukul Kecuali Zaid Kita Perhatikan Saya Tidak Memukul Nah Yang Dimukul Siapa Tidak Ada Berarti Kehilangan Mafkul Bi Kehilangan Mafkul Bi Karena Ada Redaksi Illa Zaidan Maka Zaidan Harus Dibaca Nasod Sebagai Mafkul Bi Bukan Sebagai Istisna Jadi Saya Tidak Memukul Kecuali Zaidan Disini Kedudukannya Adalah Nasod Karena Mafkul Bi Bukan Karena Istisna Karena Istisna Adatul Istisna Mulho Karena Butuh Mafkul Bi Mafkul Bi Tidak Ada Kecuali Mustasna Maka Mustasna Yang Dijadikan Mafkul Bi Ini Kalimatnya Dingung Saya Tidak Memukul Kecuali Jair Iya Jadi Kecuali Jair Iya Kalimat Berobtuk Wa Illa Illa Adalah Mulho Tun Kosong La Amal Laha Tidak Beramal Mulho Itu Artinya Tidak Beramal Mulho Tun Kosong La Amal Laha Tidak Beramal Wa Wa Ma Marortu Illa Bizaidin Saya Tidak Lewat Kecuali Bertemu Dengan Zaid Saya Tidak Lewat Kecuali Bertemu Dengan Zaid Fazaidin Majerurun Karena Zaid Maka Zaid Itu Majerurun Bilba Dengan Ba Dengan Huruf Jerba Wa Illa Dan Illa Mulhotun Kosong Tidak Ada Amal Baginya Wa Jar Wa Majeruru Jermajerun Muallakun Berkaitan Bi Marortu Dengan Kalimat Marortu Jadi Majerurun Huruf Bi Itu Adalah Kaitannya Dengan Marortu Saya Lewat Bertemu Dengan Zaid Jadi Sama Marortu Wama Marortu Illa Bizaidin Bizaidin Itu Nasobnya Dengan Huruf Jer Jadi Illahnya Mulho Atau Tidak Beramal Selanjutnya Wal Mustasna Bi Ghoi Wal Mustasna Bi Ghoiri Wasiwa Wasuan Wasawa In Majerurun La Ghoiru Mustasna Dengan Ghoiru Siwa Suwa Sawaan Sawaun Sawaun Majerurun Dibaca Jer La Ghoiru Tidak Dengan Lainnya Tidak Selain Jer Jadi Mustasna Dengan Ghoiru Atau Kita akan Baca Ghoiro Itu Setelah Ghoiro Setelah Siwa Setelah Sawa Setelah Sawaan Adalah Mudof Ilai Dibaca Jer Jadi Setelah Ghoiru Dan Kawan-kawan Ghoiru Itu Dibaca Jer Karena Mudof Ilai Yakni Yaitu Yakni Musenif Menghendaki Annal Mustasna Bahwa Mustasna Yang Dikecualikan Bi Hadil Adawat Arbaati Dengan Empat Alat-alat Ini Alat-alat Pengecualian Ini Yajibu Wajib Jaru Hujir Nya Bil Bi Ido Fatihah Ilaihi Karena Di Ido Fahkan Kepadanya Karena Sebagai Mudof Ilai Jadi Karena Di Ido Fahkan Kepadanya Atau Karena Sebagai Mudof Ilai Jadi Mustasna Dengan Ghoiru Mustasna Dengan Ghoiru Siwa Siwa Suwan Sawain Adalah Dibaca Jer Karena Sebagai Yudof Nilaim Amma Hiyya Falaha Hukmul Mustasna Bi Ila Adapun Dia Maksudnya Dia Adalah Ghoiru Ghoiru Siwan Siwan Suwan Sawain Adapun Ghoiru Siwan Suwan Sawain Adalah Baginya Hukmul Hukmul Mustasna Bi Ila Hukum Mustasna Dengan Ila As Sabiki Yang Telah Terdahulu Min Wujubin Nasbi Yaitu Berupa Wajibnya Nasod Jadi Hwayro Dibacanya Hwayro Bukan Hwayri Bukan Hwayro Karena Wajibnya Nasod Jadi Alat Yang Mengecualikan Itulah Yang Nasod Nah Setelah Alat Yang Mengecualikan Itu Nasod Mustasna Nyejer Karena Mudok Ilai Ma'al Ma'at Tamali Bersama Sempurna Wal I Sempurna Kalimat Wal Ijabi Dan Ijab Bersama Tam Dan Ijab Dan Mujab Bersama Tam Dan Mujab Tam Ada Mustasna Dan Mustasna Amin Mujab Bukan Nafi Dan Yang Menyerupai Nafi Nah Bu Contohnya Kaum Al-Kaumu Hwayro Zaidin Kaum Itu Berdiri Kecuali Zaid Hwayro Dibaca Hwayro Karena Kedudukannya Adalah Alastisna Zaidin Dibaca Zaidin Karena Mudof Ilai Wa Ar Jahiyatul It Wa Ar Jahiyatul Itba'i Rojihnya Tepatnya Mengikuti Ma'at Tamami Disertai Kalam Tam Wan Wan Nafi Dan Nafi Fil Mut Pasili Di Dalam Istisna Mut Pasil Nahbu Contohnya Jadi Ini Mengikutinya Disebabkan Karena Kalam Tam Dan Nafi Dan Mut Pasil Ma'kommal Kaumu Hwayro Zaidin Kaum Itu Tidak Berdiri Kecuali Zaid Birof In Dengan Rafa Birof I Hwayru Dengan Rafa Kata Hwayru Alal Badali Yati Karena Sebagai Badal Wanas Buha Dan Nasop Alal Istisnai Karena Sebagai Istisna Jadi Ma'kommal Kaumu Hwayru Zaidin Boleh Ma'kommal Kaumu Hwayro Zaidin Kaedahnya Yang Tadi Sebelumnya Wawujubun Nafi Dan Wajibnya Nasop Filmun Koti'i Di Dalam Istisna Munkoti Indah Goyri Tamimin Selain Pendapat Bani Tamin Selain Pendapat Bani Tamin Nah Contohnya Ma'kommal Kaumu Hwayro Himarin Nah Kalau Ma'kommal Kaumu Hwayro Himarin Kaum itu Tidak Berdiri Kecuali Himar Nah Himar Hwayro Itu Harus Hwayro Tidak Boleh Hwayro Karena Munkoti Kecuali Bani Tamin Yang Membolehkan Waminal Ijro'i Termasuk Urayan Ala Khasadil Awamili Atas Mengikutinya Amil-amil Fin Nakisi Di Dalam Kalam Yang Nakis Nahru Contohnya Adalah Tidak Berdiri Selain Zaid Mar Aitu Hwayro Zaidin Saya Tidak Bertemu Saya Tidak Bertemu Kecuali Dengan Zaid Wama Marortu Bihoyri Zaidin Saya Tidak Lewat Kecuali Bertemu Dengan Zaid Wahaza Hukmu Siwa Wasawa Wasawa In Ini Adalah Hukum Siwa Suwa Dan Sawain Filjami Di Dalam Seluruhnya Mudah-mudahan Dipahami Jika Nggak Dipahami Saya Bacaan Nahru Wadih Itu Lebih Tepat Kita Ke Anah Wadih Untuk Ini kan Misalkan Ini bingung Anah Wadih Penjelasannya Lebih detail Lebih detail Contohnya Lebih banyak Itu penyebab Pahamnya Jadi Di Anah Wadih Mustasna Itu Pertama Mustasna Itu Pengertiannya Lalu Dengan Ila Lalu Dengan Selain Ila Dengan Selain Ila Dijabarkan Lebih Linci Lagi Dan Di Anah Wadih Contoh Contohnya Banyak Terakhir Mustasna Dengan Hola Dengan Ada Dan Hasha Boleh Nasob Dan Jernyat Nah Nahu Contohnya Komal Kaum Hola Zaidan Kaum Itu Berdiri Kecuali Zaid Binas Bizaidan Dengan Nasob Kata Zaid Ala Anna Hola Fi'lun Madin Atas Dasar Karena Hola Adalah Fi'il Madi Fa'ilu Mustatirun Fa'ilnya Adalah Mustatir Tersimpan Yang kembali Kepada Orang Yang Berdiri Yang Dipahami Dari Kata Kaum Al Kaum Jadi Hola Itu Mengandung Fa'il Al Ka'il Orang Yang Berdiri Lalu Zaidannya Makhul Zaid Zaid Adalah Makhul Dih Wa Zaidin Dan Dengan Zaidin Jadi Boleh Nasob Boleh Jer Ini Contohnya Wa Zaidin Dan Zaidin Jadi Hola Zaidin Boleh Biljar Dengan Jer Ala Atas Bahwasannya Hola Itu Har Pujarin Huruf Jer Padahal Di dalam Huruf Jer Tidak Ada Hola Tapi Ini Dianggap Tambahan Atas Dasar Hola Itu Huruf Jer Jadi Zaidin Hola Zaidin Dibaca Zaidin Karena Hola Huruf Jer Padahal Tidak Ada Di Bab Huruf Jer Hola Tidak Ada Ini Pengecualian Pengecualian Jadi Tambahan Wa Ada Amron Wa Amrin Jadi Boleh Ada Amron Ada Amrin Kecuali Amr Kecuali Amrin Boleh Hasa Zaidan Boleh Hasa Zaidin Artinya Selain Atau Kecuali Ada Artinya Selain Atau Kecuali Hasa Artinya Selain Atau Kecuali Bin Nasdi Wal Jardi Dengan Nasod Dan Jer Hil Misala Ini Di Dalam Dua Contoh Itu Di Dalam Dua Contoh Maksudnya Ada Amron Wa Amrin Hasa Zaidan Dan Wazaydin Nazirul Awali Memandang Contoh Yang Pertama Memandang Contoh Yang Pertama Adalah Komal Kaum Kol Zaidan Wazaydin Nah Itu Contoh Yang Pertama Itu Disamakan Dengan Contoh Yang Kedua Ketiga Itu Sama Dengan Contoh Pertama Walhasilu Kesimpulannya Hasilnya Annal Mustasna Biha Zihil Kalimatis Sarasi Bahwa Mustasna Dengan Tiga Tiga Kata 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 Ya Juzu Boleh Nasbuhu Nasobnya Biha Dengan Biha Dengan Kola Ada Dan Hasya Ala Takbiriha Af'alan Dengan Dasar Mentakdirkan Dia Sebagai Fiil Mentakdirkan Kola Ada Dan Hasya Sebagai Fiil Wanah Wajar Ruhu Jarruhu Akutnya Kenas Buhu Ya Juzu Jarruhu Wajar Ruhu Dan Boleh Jernya Jernya Mustasna Ala Takbiriha Atas Mentakdirkannya Mentakdirkannya Adalah Maksudnya Kola Ada Dan Hasya Hurufan Sebagai Huruf Mentakdirkan Sebagai Huruf Jadi Boleh Nasob Boleh Jern Kalau Nasob Adatul Iskisna Yang Tiga Tadi Sebagai Fiil Lalu Dia Makul Bi Lalu Kalau Jern Adat Iskisna Yang Tiga Tadi Sebagai Huruf Lalu Dia Jern Dengan Huruf Demikian Pelajaran Kita Kali Ini